Selamat malam, keluarga yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa melalui Renungan Bulan Keluarga malam ini. Tema Renungan Malam ini menghadapi pergumulan keluarga dengan iman yang kokoh. Didasari ayat Alkitab dalam Masmur 34 ayat 17-18. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Masmur 34 ayat 17-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga yang dikasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita dihadapkan dengan berbagai pergumulan. Termasuk di dalam keluarga kita sendiri. Pergumulan ini bisa berupa hubungan yang tidak harmonis antara anggota keluarga. Konflik antara adik dan kakak. Penyakit yang dialami anggota keluarga yang berkepanjangan. Atau kesulitan-kesulitan dalam kehidupan lainnya yang membuat hati kita terasa berat, cemas, dan sedih. Namun, mari kita renungkan firman yang terdapat dalam Masmur 34, ayat 17-18. Penulis Masmur ini memuji Tuhan karena dilepaskan dari kesulitan besar. Kesaksiannya memberikan semangat kepada semua orang percaya yang dalam pergumulan untuk percaya bahwa mereka juga dapat mengalami kebaikan Tuhan seperti penulis Masmur ini. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengar teriakan orang benar. Tuhan melepaskan dari kesesakan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan yang remuk jiwanya. Maka, pada saat-saat dalam pergumulan, kita tidak sendiri. Tuhan pun mendengar teriakan hati kita dan ia dekat dengan kita saat hati kita hancur. Ketika kita dihadapkan dengan pergumulan dalam keluarga, kita mungkin merasa putus asa atau kehilangan harapan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Iman yang kokoh adalah kunci untuk menghadapi pergumulan keluarga. Iman di sini bukanlah tentang tidak memiliki keraguan atau ketakutan. Tetapi iman tentang mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi pergumulan. Ketika kita berdoa, saat kita mencari bimbingan Tuhan dan saat kita memegang teguh firmannya, ia akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Sebagai anggota keluarga, kita juga memiliki peran penting dalam memperkuat iman satu sama lain. Yaitu kita bisa berdoa bersama, saling mendukung dalam kesukaran dan kesesakan, serta belajar firman bersama. Ketika kita bersama-sama mandang kepada Tuhan, sebagai sumber kekuatan, kita akan menemukan ketenangan dalam menghadapi berbagai pergumulan. Keluarga yang dikasih Tuhan, Tuhan, mari kita ingat bahwa dalam menghadapi pergumulan keluarga, kita tidak sendirian. Tuhan mendengar, Tuhan dekat, Tuhan melepaskan dari kesesakan, dan ia memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita. Marilah kita membangun iman yang kokoh dalam keluarga kita, dan bersama-sama melewati setiap pergumulan dengan keyakinan bahwa Tuhan dekat dengan kita dan selalu menyertai kita. Kiranya renungan ini memberikan berkat kita semua. Amin.